Kisah Sepasang Raja Wali, Jilib 30 Sementara itu, kegegeran pagi hari itu di gedung kepala daerah disebabkan oleh Kianli dan Kianbu Seperti diketahui, dua orang kakak beradik itu berhasil menyelundup masuk ke taman bunga gedung itu dan diam-diam mereka menghampiri gedung dan terus saja mereka menyelingap masuk melalui pintu belakang dan ubek-ubekan mencari Shanti Dewi Mereka telah menangkap pelayan sampai lima orang banyaknya yang mereka paksa mengaku, akan tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang tahu tentang Shanti Dewi Terpaksa mereka menotok pingsan para pelayan itu dan terus masuk makin dalam dengan maksud mencari Shanti Dewi atau menyelidiki pemuda berpedang dan orang tua yang naik kereta tadi Ketika mereka tiba di gudang belakang, mereka mendengar keluh kesah dan tangis dari dalam gudang itu Kianbu dan Kianli meloncat ke atas genteng dan mengintai Tampak oleh mereka istri kepala daerah dan keluarganya yang dikumpulkan menjadi satu di tempat itu Mereka hanya saling pandang akan tetapi tidak mampu melakukan sesuatu Beginilah perang, Kianli berbisik Betapa kejam dan jahatnya Ketika mereka turun, tiba-tiba terdengar jerit tertahan seorang wanita dari sebuah kamar belakang dekat gudang Kianbu yang menyangka bahwa suara itu mungkin suara Shanti Dewi Sudah cepat mencelak dan mengintai dari celah jendela kamar itu, diikuti oleh Kianli Apalah yang tampak oleh mereka di sana membuat Kianbu hampir saja mendobrak jendela kalau tidak cepat lengannya ditangkap oleh kakaknya Seorang laki-laki berpakaian perwira kelihatan sedang memperkosa seorang wanita muda yang melihat pakaiannya tentulah keluarga dari kepala daerah tadi Diamlah, kalau aku mau, betapa mudahnya membunuhmu sebagai anggota keluarga yang melawan kami Diam Kianli menarik tangan Kianbu menjauh dari situ Muka mereka merah sekali, sepasang matu Kianbu mengeluarkan sinar berapi dan sampai lama mereka duduk berlindung di belakang bangunan untuk menenteramkan hati yang bergolak panas Tak lama kemudian, tampak perwira tadi keluar dari kamar itu Kianli tidak dapat lagi mencegah adiknya yang memungut sebuah batu sebesar kepalan tangan dan sekali menggerakan tangan, batu itu menyambar dan tepat mengenai pelipis perwira itu Tanpa sempat mengeluarkan teriakan, perwira itu terjungkal dengan pelipis pecah dan tentu saja dia tewas seketika Terdengar suara aneh di dalam kamar itu dan ketika mereka cepat mengintai lagi Mereka melihat wanita muda itu dengan tubuh telanjang bulat sudah rebah telentang di atas lantai dan sebatang gunting menancap di antara buah dadanya yang masih muda Wanita itu telah membunuh diri Perang, akibat perang, Kianli mengeluh Bedebah dia Bukan akibat perang Liko Bahkan di waktu damai sekalipun ada saja manusia keji yang melakukan perbuatan biadab seperti ini Benar, Bute, akan tetapi tidaklah sebanyak di waktu perang Semua itu terjadi karena terbuka kesempatan Dan di waktu perang terbuka segala macam kesempatan bagi orang-orang yang batinya lemah sehingga mudah menurutkan nafsu jahat melakukan hal-hal yang biadab seperti ini Engkau tentu sudah membaca tentang perang sejak dahulu kala Pembunuhan kejam tanpa sebab tertentu Perampokan semena-mena Perkosaan yang biadab Semua terjadi dalam perang Di waktu damai Membunuh manusia pun akan berurusan dengan yang berwajib Akan tetapi di waktu perang Membunuh sebanyak-banyaknya bukan apa-apa Bahkan makin banyak makin baik Makin besar jasanya Perang Fuh, muak aku, Liko Hem, kau lupa apa yang menyebabkan kita berdua berada di sini? Ya, sebabnya adalah pemerontakan Perang juga Kita terseret mau tidak mau karena kita membela Enci Milana Dan Enci Milana terseret karena hendak membela kerajaan Dan kerajaan membela siapa? Aha, membela diri sendiri tentunya Membela kedudukannya Pemerintah mana yang tidak akan membela kedudukannya, Buteh? Semua pemerintah yang sedang berkuasa di dunia ini Tentu tidak akan rela begitu saja kalau ditentang Dan setiap penentangnya dianggap pemberontak dan akan dibasmi oleh pemerintah itu Hem, siapakah pemerintah itu, Liko? Pemerintah? Tentu saja Kaisar dan para pembesarnya Jadi orang-orang juga, bukan? Orang-orang yang telah memperoleh kedudukan tinggi Tentu saja mempertahankan kedudukannya Dan siapakah yang memberontak? Yang memberontak sudah jelas adalah kedua orang Pangeran Leong dan dibantu para pembantunya Juga orang-orang yang tidak mendapat bagian Atau orang-orang yang tidak puas dengan kekuasaan mereka sekarang ini Dan ketidakpuasan itu tentulah karena mereka berada di bawah, bukan? Hem, andai kata pemberontakan mereka berhasil Tentu mereka akan berbalik menjadi di atas dan memperoleh kekuasaan, Liko Dan merekalah yang menjadi pembesar-pembesar wakil pemerintah Ya, dan tentu timbul pula mereka yang tidak puas karena tidak mendapat bagian tadi Karena iri dan ingin di atas Maka tidak akan ada habisnya lah pemberontakan dan peperangan ini, Bute Kian Bu menggeleng-geleng kepalanya Manusia memang gila Kita juga Kita juga manusia dan kita sekarang pun terlibat Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan dan muncullah belasan orang prajurit Tangkap matemata Jangan sampai lolos Bunuh Dia telah membunuh Kok Chiang Kun Ada pelayan-pelayan yang tingsan Kian Li dan Kian Bu terkejut Karena keengakan bercakap-cakap tadi mereka kurang waspada Sehingga ketahuan oleh penjaga yang segera mengajak teman-temannya mengepung mereka Kian Li dan Kian Bu meloncat dengan niat untuk melarikan diri keluar dari gedung itu Akan tetapi para prajurit pemberontak itu menerjang mereka dan dengan cepat kedua orang kakak beradik itu menggerakkan kaki tangan dan enam orang prajurit berpelantingan ke kanan-kiri Bute, lari Kian Li berseru kepada adiknya Kian Li khawatir bahwa adiknya yang suka bergurau dan suka menggoda orang Suka berkelahi pula itu akan memperpanjang waktu pertempuran di situ Padahal tempat itu adalah tempat yang amat berbahaya Sarang dari para pimpinan pemberontak Agaknya sekali ini Kian Bu juga maklum akan bahaya Maka dia cepat melompat mengejar kakaknya setelah kembali dia merobohkan dua orang pengeroyok terdepan Sisa para prajurit pemberontak itu mengejar Akan tetapi tentu saja mereka jauh kalah cepat oleh Kian Li dan Kian Bu yang sudah meloncat ke bagian belakang dari kompleks gedung besar itu Mereka maklum bahwa lari melalui depan amat berbahaya Akan tetapi, begitu tiba di halaman belakang, mereka bertemu dengan banyak prajurit yang dipimpin oleh pemuda berpedang Huh, kiranya kalian met-met-tebentak pemuda itu yang bukan lain adalah Tek Hoat Dan engkau anjing pemberontak Kian Bu memaki Memang dia sudah tidak senang dan benci kepada pemuda ini semenjak dia hampir ditabrak oleh kudanya Dan baru sekaranglah dia teringat akan pemuda ini yang pernah menculik jenderal kau Kiranya engkasi penculik itu Bentakan Kian Bu ini pun menyadarkan Kian Li dan marahlah pemuda ini Tak disangkanya bahwa pemuda yang kelihatan sopan dan gagah itu ternyata adalah pemuda kaki tangan perberontak yang pernah menculik jenderal kau Kini dia pun teringat dan cepat dia menerjang maju pula bersama Kian Bu Biarpun dia maklum bahwa dua orang pemuda ini liai, Tek Hoat yang terlalu percaya kepada kepandainya sendiri, memandang rendah Apalagi dia masih belum ingat bahwa dua orang ini adalah mereka yang dulu pernah mengela jenderal kau Terlalu banyak dia berhubungan dengan orang-orang pandai dalam pekerjaannya membantu pangeran Leong sehingga dia lupa kepada dua orang pemuda ini Akan tetapi begitu mendengar Kian Li menyebutnya penculik, dia terkejut dan mengingat-ingat Seketika teringatlah dia akan dua orang pemuda yang dulu pernah membantu jenderal kau ketika dia dan siang lomo menyerbu rombongan jenderal itu Aih, jadi kaliankah mereka itu bentaknya sambil mengerahkan kedua tangannya dengan tenaga sinkang untuk menangkis pukulan Kian Li dan Kian Bu Duk, plak, ah Tubuh Tek Hoat terlempar ke belakang dan dia merasa sambungan lengannya hampir terlepas Demikian dia syat pukulan-pukulan yang ditangkisnya tadi, pukulan yang mendatangkan hawa dingin dan tentu sudah melukai sebelah dalam gadanya melalui tangkisannya Kalau dia tidak cepat-cepat bergulingan sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi tubuh sebelah dalam Dia sudah meloncat lagi dan segera mencabut Cui Beng Kiam Sementara itu, ketika Tek Hoat terlempar dan bergulingan, para prajurit telah menerjang kedua orang pemuda itu Dibantu pula oleh beberapa orang berpakaian preman yang merupakan kaki tangan Tek Hoat dan bekerja sebagai mat-mat atau penyelidik Ilmu silat mereka ini tentu saja lebih tinggi daripada para prajurit, akan tetapi dengan mudah Kian Bu dan Kian Li menyapu mereka seperti petani membabat rumput saja Melihat Tek Hoat mencabut sebatang pedang yang mengeluarkan hawa menyeramkan, dua orang saudara itu maklum bahwa itu adalah sebatang pedang pusaka yang amat ampuh Maka mereka cepat mengulur tangan menyambut serangan para prajurit bertombak dan sambil menendangi mereka Kian Li dan Kian Bu berhasil merampas dua batang tombak bergagang besi Mundur semua, kurung saja mereka Tek Hoat membentak marah sekali ketika melihat betapa para prajurit dan kaki tangannya sama sekali tidak berdaya menghadapi dua orang pemuda itu Semua prajurit lalu mundur, mengurung dengan senjata ditodongkan ke depan Jumlah mereka yang banyak sekali membuat dua orang kakak beradik itu memandang khawatir Akan tetapi Tek Hoat tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk mencari jalan lari karena dia sudah mengeluarkan suara melengking yang menggetarkan jantung semua orang yang hadir di situ kecuali Kian Li dan Kian Bu Lalu tubuhnya mencelat ke depan didahului oleh sinar pedang Cui Beng Kiam yang menyeramkan Pedang ini adalah pedang ciptaan mendiang Cui Beng Kowai Ong, datuk pulau neraka yang seperti iblis Maka dibuatnya juga dengan keramuk jijat dan entah sudah minum berapa banyak darah manusia, sudah menghisap berapa banyak nyawa korbannya sehingga kalau dipergunakan, pedang itu mengeluarkan hawa mukjijat yang amat menyeramkan Seng, Seng, Teranggat, Krek, Krek Kian Li dan Kian Bu terkejut sekali ketika tombak rampasan mereka patah ketika bertemu dengan sinar pedang di tangan lawan itu Tek Hoa tersenyum mengejek dan terus menyerang dengan gencar, pedang Cui Beng Kiam di tangannya berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang dahsyat menyambar-nyambar Namun dua orang lawannya itu adalah putra-putra dari pulau Es yang sejak kecil telah digembleng oleh orang tua mereka yang sakti Maka Kian Li dan Kian Bu sedikit pun tidak menjadi gentar biarpun mereka maklum bahwa lawan mereka ini bukan orang sembarangan Melainkan seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan memegang sebatang pedang yang ampuh dan mukjijat pula Tanpa bersepakat lebih dulu mereka telah tahu bagaimana caranya menghadapi lawan yang berpedang mukjijat Sedang mereka sendiri hanya memegang potongan tombak Cepat mereka mengeluarkan ilmu mereka dan mengerahkan tenaga Menggunakan keringanan tubuh yang luar biasa sehingga tubuh mereka kini bergerak mencelat ke sana sini Seperti dua ekor burung walet yang amat ringan berterbangan di antara sambaran sinar pedang Cui Beng Kiam Kadang-kadang menggunakan tombak buntung mereka untuk menusuk dan menotok jalan darah Ah Tek Hoat berseru kaget sekali Dia juga mengeluarkan kecepatannya sehingga tubuhnya lenyap terbungkus sinar pedang Akan tetapi menghadapi pengeroyokan dua orang yang sama sekali tidak dapat dicium oleh sinar pedangnya itu Yang mengelak ke sana sini amat cepatnya dan tidak pernah mau menangkis pedang dengan tombak mereka Kemudian sambil mengelak, ujung tombak buntung mereka memasuki lewangan antara gerakan pedang Yang di waktu menyerang untuk melakukan penotokan jalan darah yang amat berbahaya Perlahan-lahan Tek Hoat mulai terdesak Hampir saja Tek Hoat yang selama ini menganggap diri sendiri paling pandai di dunia Bahkan Siang Lomo sendiri mengaku kelihayannya Tidak percaya bahwa dia sampai bisa terdesak Padahal dia memegang Cui Beng Kiam sedangkan dua orang lawannya hanya memegang tombak buntung Mana mungkin ini? Dengan penasaran dia mengeluarkan pekek mengerikan Pekek yang mengandung hikang luar biasa sehingga beberapa orang prajurit yang terlampau dekat terjungkal pingsan Kemudian dia mengeluarkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari kitab-kitab peninggalan Cui Beng Koe Ong dan Bu Tek Siao Jin secara bergantian Namun sia-sia belaka Sungguh pun Kian Li dan Kian Bu terkejut menyaksikan gerakan yang bermacam-macam dan kesemuanya amat luar biasa itu Namun dengan ilmu silat mereka yang kokoh kuat dan bersih dari pulau es Mereka dapat menandingi gerakan lawan dan selalu dapat mengelak sambil mengirim tusukan-tusukan kilat Mereka terus mendesak Tek Hoat dan setiap kali ada prajurit atau pembantu Tek Hoat berani maju Dua orang maju, roboh dua orang, empat orang maju roboh pula semua Bahkan pernah sekaligus delapan orang roboh oleh dua orang pemuda lihai ini Sehingga akhirnya tidak ada lagi yang berani maju Melainkan mengurung dan berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan tombak dan golok Tek Hoat menyesal sekali mengapa dua orang pembantunya yang paling diandalkan Yaitu Pak Tian Lomo Pada saat itu mengawal Panglima Kim Bong Sin mengadakan perundingan dengan Raja Tambolon Kalau berada di situ, tentu dia dibantu oleh siang lomo akan dapat menawan dua orang pemuda hebat ini Bute, mundur ke jembatan tiba-tiba Tian Li berseru Tian Li cepat memutar tombak buntungnya, melakukan penusukan kilat bertubi-tubi ke arah sepasang mecelawan Tek Hoat terkejut sekali Karena khawatir menghadapi serangan aneh yang amat berbahaya itu Dia memutar pedangnya di depan mukanya untuk melindungi matanya yang terus diserang oleh hujung tombak buntung Kesempatan itu dipergunakan oleh dua orang saudara suma untuk mundur ke jembatan yang merupakan jalan terakhir di taman belakang menuju ke tembok yang mengurung kompleks gedung Kalau dapat melewati jembatan sungai buatan kecil di taman itu mereka akan dekat dengan dinding dan sekali melompat melewati dinding tentu akan berada di luar dan mudah melarikan diri Akan tetapi, tiba-tiba bayangan yang amat cepat gerakannya, bahkan seperti dilontarkan saja, melayang dari dinding itu dan tahu-tahu telah tiba di atas jembatan itu Semua orang terkejut menyaksikan betapa ada orang dapat meloncat dari dinding ke jembatan begitu saja Tek Hoat sendiri tidak mengenal orang ini, juga semua prajurit tidak ada yang mengenalnya Sebaliknya, Kian Lid dan Kian Bu juga belum pernah melihat wanita yang buruk rupanya ini Wajah wanita ini buruk sekali untuk ukuran wanita, serba kasar dan serba besar dan kaku, pantasnya wajah seorang laki-laki kasar yang tidak tampan Rambutnya riap-riapan sudah bercampur uban dan sekiranya buah dadanya tidak menonjol dan tampak membusung di balik bajunya yang panjang itu tentu tidak akan disangka laki-laki Tangan kanannya memegang sebatang tongkat akar pohon yang bentuknya seperti ular Beberapa lamanya nenek ini berdiri di atas jembatan, kemudian dia mengeluarkan suara tertawa aneh dan suaranya juga besar seperti suara laki-laki Kemudian sekali kedua kakinya bergerak, tubuhnya sudah mencelat ke depan dan dari atas tongkatnya bergerak menusuk ke arah ubun-ubun Kian Li Hah Kian Li mengelak sambil berseru kaget, otomatis pula tombak buntungnya menusuk dari bawah ke arah lambung nenek itu, seperti kilat menyambar cepatnya Hei, ternyata kau hebat juga nenek itu memekik, tongkatnya menangkis sambil mengerahkan singkangnya Tak! Tubuh nenek itu mencelat lagi, jelas bahwa menghadapi tenaga suat insinkang dari Kian Li, dia terkejut dan tidak dapat bertahan selagi tubuhnya berada di udara Akan tetapi begitu kakinya menyentuh tanah, dia sudah mencelat tapi ke arah Kian Bu dan tongkatnya membuat gerakan seperti pedang menyambar ke arah leher Kian Bu dan disambung dengan tusukan ke arah bawah pusar Gerakan nenek ini cepat dan kuat, namun Kian Bu yang biarpun masih muda sudah memiliki tingkat kepandayan hebat itu secara otomatis sudah menangkis dan berbareng meloncat ke belakang Kemudian tombak buntungnya membalas dengan serangan maut yang ditujukan ke arah hidung si nenek buruk Huh, luar biasa nenek itu berseru, mencelat ke belakang lalu melompat lagi ke depan, terus menyerang Kian Bu dan Kian Li secara bergantian Dua orang pemuda itu kini menghadapi serangan-serangan aneh dari wanita buruk itu dan juga dari tek hoat yang menjadi girang dan sudah memutar pedangnya lagi Karena terkejut dan bingung melihat gerakan aneh dari wanita itu, untuk beberapa lamanya sumakian Li dan sumakian Bu terdesak hebat Gerakan wanita itu memang aneh sekali Tubuhnya mencelat ke atas dengan kedua kaki berbareng, mencong ke kanan-kiri, depan belakang, bahkan mumbul-mumbul seperti seorang anak kecil bermain-main Kadang-kadang sampai tinggi sekali dan menyerang dengan tongkatnya dari atas Menghadapi gaya serangan yang aneh seperti ini, yang belum pernah dilihatnya, Kian Li dan Kian Bu takjub dan terdesak Juga tek hoat menjadi kagum sekali, juga girang karena nenek yang tidak dikenalnya siapa ini datang-datang terus membantunya Sehingga dia terbebas dari desakan dua orang muda yang amat lihai itu Bute, mari pergunakan pelajaran terakhir Tiba-tiba Kian Li berseru kepada adiknya Kian Bu mengangguk dan tiba-tiba mereka melontarkan tombak buntung itu ke depan Kian Li melontarkan tombaknya ke arah tek hoat dan Kian Bu melontarkannya ke arah nenek buruk Biarpun hanya tombak buntung akan tetapi lontaran kedua orang kakak beradik ini tidak boleh dipandang ringan Kalau mengenai dinding tebal sekalipun, tombak buntung itu akan dapat menembus, apalagi tubuh manusia Tenaga yang mendorong tombak sehingga meluncur ini adalah tenaga sakti yang membuat tombak meluncur melebih anak panah cepatnya Kering! Trak! Tek hoat dan nenek itu berhasil menangkis tombak buntung yang menyambar mereka akan Tetapi mereka merasa betapa telapak tangan mereka yang memegang senjata menjadi panas dan nyeri sehingga mereka terkejut sekali Tek hoat menjadi makin girang melihat dua orang pemuda itu membuang senjata mereka Agaknya mereka sudah putus harapan dan agaknya pelajaran terakhir adalah melontarkan tombak tadi Haha, itukah pelajaran terakhir kalian ejeknya? Akan tetapi dia berseru kaget dan cepat memutar pedang dan meloncat ke belakang ketika kian bu sudah menerjangnya dengan kedua tangan kosong Dari kedua tangan pemuda itu menyambar hawa yang amat dingin dan amat panas, yang dingin keluar dari tangan kiri, yang panas keluar dari tangan kanan Betapa mungkin ini? Tek hoat sendiri telah mempelajari ilmu-ilmu singkang dari kitab-kitab peninggalan kedua datuk pulau neraka Bahkan dari kitab peninggalan buteks ya ujin dia telah melatih ilmu tenaga sakti inti bumi Akan tetapi baru sekarang dia menghadapi lawan yang sekaligus dapat menggunakan dua pukulan yang berbeda, bahkan berlawanan tenaga singkangnya, panas dan dingin Selain kedua pukulan yang mengandung dua hawa sakti bertentangan atau berlawanan ini, juga gerakan kian bu amat cepatnya, tubuhnya meluncur ke sana sini seperti kilat Melihat adiknya sudah bergerak, kian li kemudian juga melakukan gerakan yang sama Tubuhnya mencelat seperti kilat menyambar, mengimbangi gerakan nenek yang aneh tadi, dan kedua tangannya menyerang dari kanan kiri, mengeluarkan hawa panas dan dingin secara berbareng sehingga nenek itu terkejut, berteriak keras dan mencelat mundur Memang itulah pelajaran terakhir yang dimaksudkan oleh kian li tadi Sebelum mereka keluar dari pulau es, ayah mereka telah menggembeleng mereka secara tekun untuk mempelajari ilmu ini Ilmu yang dikombinasikan oleh pendekar super sakti, mengambil inti dari gerakan ilmu silatnya Soan Hang Lui Kun, ilmu silat badai dan kilat Dengan menggunakan inti pukulan HWI yang sinciang, tenaga sakti inti api, dan swatim sinciang, tangan sakti inti salju, digabung menjadi satu Ilmu silat Soan Hang Lui Kun tidak mungkin dapat dipelajari oleh orang yang berkaki dua Maka pendekar super sakti hanya mengambil inti gerakannya saja, membuat gerakan kedua orang putranya itu seperti kilat cepatnya, mencelat ke sana sini tak terduga-duga oleh lawan Dan karena ilmu ini harus dimainkan dengan kedua tangan yang masing-masing merupakan HWI yang sinciang dan swatim sinciang Maka dua orang pemuda itu tadi telah membuang tombak buntung mereka Setelah kedua orang kakak beradik itu mengeluarkan ilmu yang aneh dan hebat ini Mereka dapat mengimbangi lawan dan tidak terdesak lagi sungguh pun hawa pukulan mereka yang berselang-seling panas dan dingin itu hanya dapat mendesak lawan agak menjauh dan tidak berani terlalu dekat Akan tetapi mereka pun tidak dapat terlalu mendesak karena senjata kedua orang lawan mereka amat lihai Teg Hoat menjadi penasaran bukan main Kembali dia bertemu dengan batu Tidak disangkanya sama sekali bahwa di dunia ini terdapat orang muda yang begini hebat Setelah dia terkejut bertemu dengan pemuda tinggi besar yang dulu menolong General Tao yang juga amat lihai ilmunya Kiranya bukan hanya dia seorang saja yang menjadi jago muda di kolong langit ini Kenyataan ini sedikitnya telah menghancur leburkan kebanggaannya Memuka matanya sehingga dia tidak akan berani lagi menganggap dirinya sebagai jago muda nomor satu di dunia Sementara itu, nenek yang didesak oleh Tian Li yang lebih berani mendesak daripada Tian Bu Karena nenek itu hanya bersenjata tongkat, bukan pedang buk jijat seperti yang dipegang oleh lawan Tian Bu Berkali-kali mengeluarkan lengking mengerikan dan aneh, seperti suara jerit seekor binatang yang terjepit Tiba-tiba dia meloncat agak jauh ke belakang dan ketika Tian Li mengejarnya dengan gerakan kilat Tiba-tiba wanita itu tertawa dan tangan kirinya melontarkan sebuah benda bulat ke arah pemuda ini Tian Li sedang meloncat dan lontaran itu cepat sekali Maka dia tidak sempat lagi mengelak dan sambil mengerahkan tenaga ke arah kaki kirinya Dia menendang benda hitam bulat itu Dar Benda itu meledak ketika ditendang oleh Tian Li dan pemuda ini mengeluh, terlempar ke bawah dan darah membasahi celana Karena pahanya telah terluka oleh pecahan besi Kiranya benda itu adalah semacam senjata peledak yang ampuh dan karena tidak mengira sama sekali bahwa benda itu akan meledak Maka Tian Li menjadi kurang hati-hati dan pahanya terkena pecahan besi sehingga kulit dan dagingnya terluka yang lumayan parahnya Li Kuo Tian Bu berseru kaget sekali dan sekali meloncat Dia telah berada di depan nenek itu, terus menyerangnya dengan kedua tangannya sambil mengerahkan seluruh tenaga Dipukul dengan Hwi yang sinci yang berbareng dengan suatim sinci yang secara hebat itu Si nenek terkejut dan biarpun dia sudah mengelak, tetap saja dia terdorong oleh hawa pukulan sehingga dia terhuyung-huyung dengan muka pucat dan roboh Cepat dia bergulingan, kemudian meloncat ke atas lagi Sumatian Bu sudah menarik kakaknya bangun, kemudian menggandeng kakaknya itu, meloncat ke atas jembatan Lepaskan aku, aku bisa membelah diri Mari kita ke dinding itu, kata Tian Li sambil menyeret kaki kirinya yang sukar digerakan Melihat seorang pemuda telah terluka, para prajurit dan pembantu Tek Hoat menjadi berani Mereka mengejar dan beberapa orang telah menyerang dengan tombaknya Tian Bu menjadi marah, dia membalik, merampas sebatang tombak dan memutar tombak itu, merobohkan enam orang sekaligus Ada yang dikempelang tombak, ada yang ditusuk, ada yang ditendang dan ada yang didorong oleh tangan kirinya Hayo, Liko dia hendak menggandeng kakaknya lagi akan tetapi pada saat itu Seorang pembantu Tek Hoat yang gerakannya cukup gesit dan kuat Seorang yang berjenggot dan berkumis pendek telah menusuk dari belakang dengan tombaknya Hayo, Tian Bu berseru, kaki kirinya yang seperti bermata itu diputar ke belakang dan dengan tepat menangkis tombak itu Lalu dah membalik, tombak yang dipegangnya menyambar ke arah kepala orang berkumis pendek Sedangkan pedang si kumis itu telah terlempar oleh tangkisan kaki Tian Bu Oh orang itu mengelak, akan tetapi tetap saja telinga kirinya kena dihantam tombak sehingga remuk Waduh, dia berlemcatan sambil memegangi telinga kirinya yang sudah tidak berdaun lagi Dan saking sakitnya dia tidak melihat kanan kiri atas depan lagi Maka tanpa disengaja dia menabrak dan menghalangi Tek Hoat yang sedang lari hendak mengejar Tian Li dan Tian Bu Karena tiba-tiba ditabrak pembantunya sendiri yang sedang kesakitan Tek Hoat marah-marah dan ditendangnya pembantu yang sudah tidak berdaun telinga kiri lagi itu Ngek pembantu itu terlempar, terbanting dan tidak bergerak lagi Tian Bu dan Tian Li sudah diketung lagi oleh nenek dan para prajurit Dan selain Tian Bu mengamuk dengan hebat, Tian Li yang sudah terluka pahanya itu pun masih melawan Setiap ada tombak menusuknya, dia menangkis dan pemegang tombaknya lalu terpelanting Pada saat yang amat berbahaya itu tampaklah berbondong-bondong bayangan orang banyak berlemcatan dari dinding belakang Mereka itu bukan lain adalah si gendut anggota Tian Chiang Pang bersama kawan-kawannya Mula-mula hanya belasan orang saja yang berlemcatan masuk dan langsung saja si gendut dan kawan-kawannya itu menerjang para prajurit pemberontak yang mengeroyok Tian Bu dan Tian Li Melihat ini, Teg Hoat menjadi kaget dan marah, dan mengira bahwa orang-orang yang datang itu ada yang sepandai dua orang pemuda tadi Akan tetapi ketika mendapat kenyataan bahwa yang datang hanya gerombolan kaum sesat dari Tia Chiang Pang yang dipimpin si gendut Dia memandang rendah dan cepat dia melakukan pengejaran karena Tian Bu dan Tian Li sudah tidak kelihatan di tempat itu lagi Tian Bu yang tadi melihat kesempatan baik selagi keadaan kacau dengan munculnya si gendut dan kawan-kawannya Cepat mengempit tubuh kakaknya dan meloncat naik ke atas dinding kebun lalu meloncat pula turun Banyak prajurit yang juga berloncatan naik dan melakukan pengejaran Lepaskan aku, biar aku dapat melawan Tian Li berkata Tian Bu yang mendapat kenyataan bahwa kakaknya tidak terluka terlalu berat dan hanya terpincang-pincang itu Melepaskan kakaknya Mereka melakukan perlawanan sambil melarikan diri menyelingap ke tengah kota di antara rumah-rumah orang Akan tetapi, nenek buruk itu sudah dapat menyusul mereka dan bersama banyak prajurit dia telah mengeroyok Tian Bu yang terpaksa berpisah dari kakaknya karena nenek itu merupakan lawan yang tidak ringan Toa Nio, tangkap dia hidup-hidup Suara tek hoat ini mengejutkan Tian Bu, apalagi ketika dia menengok dan tidak dapat melihat kakaknya lagi Hatinya menjadi panik sekali, dan dia tidak dapat menghindarkan pukulan tongkat nenek itu yang mengenai pundaknya Baiknya, tubuh pemuda itu sudah secara otomatis dihuni oleh tenaga sakti yang amat hebat Sehingga tanpa pengerahan pun, tenaga saktinya melindungi pundak dan biarpun terasa nyeri bukan main Tidak ada tulang yang patah oleh pukulan maut dari nenek itu Akan tetapi dia terhuyung dan menabrak pohon di pinggir rumah Dan pada saat itu, tek hoat sudah meloncat dekat Tangan kiri pemuda ini menghantam ke arah punggung Tian Bu untuk merobohkan dan menangkap pemuda ini hidup-hidup Wuut, plak Tek hoat terbelalak ketika melihat betapa telapak tangannya bertemu dengan telapak tangan orang lain dan seluruh tubuhnya menjadi tergetar hebat Ia masih mengerahkan tenaga inti bumi ke telapak tangannya dan mendorong Akan tetapi sedikitpun tangan itu tidak bergeming Bahkan ketika laki-laki setengah tua yang dikenalnya sebagai laki-laki teman kedua orang pemuda lihai tadi mendorong Dia tidak dapat bertahan dan terhuyung ke belakang Hebat! Ternyata laki-laki ini malah lebih lihai dari dua orang pemuda itu Dan bukan itu saja, agaknya laki-laki ini pun mahir menggunakan tenaga sakti inti bumi Laki-laki itu bukan lain adalah Gak Bun Beng Cepat dia menarik tangan Tian Bu dan berkata, mari kita pergi Tian Bu meragu, Liko Di mana dia? Entah, kami berpisahan, dia terluka pahanya Keparat Tek hoat berteriak marah dan kini menyerang Gak Bun Beng dengan pedang cuwi Beng Kiam Bun Beng terkejut melihat pedang ini dan cepat mengelak dengan rendahkan tubuhnya Sambil mengelak tangan kanannya menyambar tanah pasir dan begitu tangan ini bergerak Tanah pasir yang merupakan senjata rahasia yang amat dasyat menyambar ke arah pedang itu Disusul dorongan telapak tangan kirinya ke arah Tek hoat Trik-trik kering, aih Tek hoat cepat meloncat jauh ke belakang dengan muka pucat Hantaman tanah pasir pada pedangnya tadi selain membuat pedangnya menyeleweng Juga tangannya yang terkena pasir terasa sakit dan bahkan kulitnya terluka berdarah Sedangkan hantaman tangan kiri tadi biarpun tidak sampai mengenai dadanya Namun hawap pukulannya hampir tidak kuat Dia menahannya, begitu dingin seperti membekukan isi dadanya Dia menjadi juri dan hanya melongo melihat kedua orang itu melarikan diri dan lenyap di balik rumah-rumah Kejar dia berseru dan menyuruh para prajurit mengejar Sedangkan dia sendiri menghampiri nenek itu Mereka hebat, dan laki-laki yang baru datang tadi Hem, hanya satu orang saja di dunia ini yang memiliki kepandayan seperti itu Kata si nenek menghela nafas panjang Siapa Tek hoat bertanya penasaran Pendekar super sakti Memang, dan itulah anehnya Sudah jelas dia bukan pendekar super sakti Akan tetapi kepandayanya hebat Dan dua orang pemuda itu Hem, aku tidak akan heran kalau mendengar bahwa mereka adalah keluarga pendekar super sakti dari Pulau S Dan Toanio, nyonya besar, sendiri siapakah? Saya berterima kasih atas bantuan Toanio Hai hai hik, karena kau tampan sekali maka aku membantumu Memang kami berniat membantu pemberontakan menumbangkan pemerintah yang sudah banyak merugikan kami Akan tetapi Suheng dan Sumoy adalah orang-orang yang ku kuai, aneh Mereka membawa mau sendiri sehingga hanya aku seorang yang mencoba membantumu Aku mendengar bahwa pihak pemberontak mempunyai seorang tangan kanan yang liai, muda, tampan dan berjuluk si jari maut Tentu engkau, bukan? Tek Hoa tersenyum Saya bernama Ang Tek Hoa dan tidak salah dugaan Toanio Marilah kita masuk ke dalam gedung itu dan kita bicara Toanio tidak keliru membantu kami dan akan ku perkenalkan kepada Pangeran Liong Khaiong yang kebetulan berada di sini Mereka lalu berjalan sambil bercakap-cakap menuju gedung bekas kepunyaan kepala daerah itu Kemanakah perginya Khaiong Li? Pemuda ini yang merasa betapa dada kirinya sakit sekali maklum bahwa pecahan besi itu tentu mengandung racun dari obat peledak Terasa panas, perih dan kaku Dan dia mengkhawatirkan keselamatan adiknya Terlalu banyak lawan, dan nenek itu, juga pemuda berpedang itu amat lihai Dia sendiri tentu tidak akan kuat menghadapi mereka, dan kalau Kian Bu harus melawan sendiri, tentu berbahaya Akan tetapi dia pun tahu bahwa sampai mati pun Kian Bu tentu tidak akan mau meninggalkannya Maka dialah yang harus meninggalkan adiknya agar Kian Bu juga cepat pergi dari tempat berbahaya itu Tidak melanjutkan pertandingan dan akan mencarinya Kesempatan ini tiba ketika dia melihat seekor kucing bergerak memasuki sebuah pintu yang terbuka sedikit Cepat dia menyelinap dan tanpa diketahui oleh siapapun dia lalu membuka daun pintu itu Menyelinap masuk, lalu memasang palang pintu dari dalam Kemudian dia terhuyung-huyung memasuki rumah itu yang ternyata cukup besar dan lega Moong, moong, moong gak Kian Li terbelalak melihat begitu banyaknya kucing di dalam rumah ini Ada 5-6 ekor kucing yang bagus-bagus merubungnya dan dia bergidik seolah-olah kucing itu adalah musuh-musuh yang hendak mengeroyuknya Matanya memandang ke arah binatang-binatang itu penuh perhatian, siap untuk melawan kalau mereka menyerang Moong, moong, moong gak Kucing-kucing itu mengelilingi, seolah-olah terheran-heran dan menyelidikinya sambil mengeluarkan bunyi bermong saling sahut dan dari dalam munculah kucing-kucing lain Semua indah dan cantik, bermacam-macam warna bulunya, dan semua bersih terpelihara dengan leher dihias kalung yang mengeluarkan bunyi makariuh rendahlah suara kerimcingan di kalung itu ketika kini muncul lagi belasan ekor kucing darah dalam sehingga jumlahnya ada 20 ekor lebih Betapapun cantik dan bagus kucing-kucing gemuk itu, dengan bulu halus bersih bermacam warna, namun bergidik juga Tian Li melihat begini banyak kucing yang mengurungnya Menghadapi pengeroyokan orang-orang yang ganas dia tidak gentar, akan tetapi dikelilingi begini banyak kucing, menimbulkan perasaan ngeri dan seram Pahanya yang sebelah kiri terasa sakit dan panas, mengucurkan dilarah cukup banyak dan dia menggoyang-goyang kepalanya karena terasa pening Lebih 20 pasang metu kucing yang bersinar tajam dan aneh itu seolah-olah menyihirnya, membuatnya pusing dan berkunang-kunang Dia berusaha menggoyang-goyang kepala, membuka-buka lebar matanya, akan tetapi kepalanya makin berat dan pusing, dia terhuyung-huyung Oh, hampir dia roboh kalau dia tidak buru-buru menangkap sebatang tiang di dalam ruangan itu, sejenak ia bersandar pada tiang Hei-i, belang, putih, hei-i, hitam, ada apa kalian ribut-ribut di situ suara yang halus mening dan penuh keriangan ini masih dapat menembus pendengaran Tian Li yang mulai ternihang-miang Hei, kucing-kucing lucu, di mana Sukou, bibi guru? Lalu pandang matu Tian Li yang sudah mulai gelap itu melihat bayangan seorang gadis cantik yang tampak olehnya seperti munculnya sinar terang dalam kegelapan Seolah-olah dia melihat seorang bida dari terbang melayang dan turun dari angkasa mengulurkan tangannya untuk menolong Uuh dan dia pun terguling dan roboh ke atas lantai tak sadarkan diri Tian Li mengeluh dan mengerang Dia mendapatkan dirinya teruruk sebuah rumah yang terbakar, kakinya terhimpik balok terbakar Seluruh tubuh terasa panas, kaki yang terhimpik baloknya dibukan main dan tak dapat digerakan Tiba-tiba hujan turun, api yang membakar sekelilingnya padam Paha kirinya yang terhimpik balok terkena air Terasa dingin akan tetapi rasa dingin yang menggantikan kedudukan api yang tadi menyiksa Rasa dingin yang menusuk-nusuk, terasa sampai di tulang paha kaki kirinya dan lapat-tapat dia mendengar suara menghiburnya Seperti suara gadis yang selama ini terbayang di depan matanya, suara luceng Tercium olehnya bau harum sedap yang lamat-lamat, dan tampak olehnya seraut wajah, cantik bukan main, wajah luceng yang dirindukannya Tian Li membuka sedikit matanya dan ternyata mimpinya itu menjadi kenyataan, karena benar saja dia melihat seraut wajah cantik jelita Dia menjadi terharu Mengapa mimpinya menjadi kenyataan dan mungkinkah luceng begini baik kepadanya, duduk bersimpu di dekatnya dan menggunakan jari-jari tangan yang halus lentik Menyusuti dahinya dengan sehelai sapu tangan yang dibasahi, begitu lembut dan mesra Mungkinkah gadis itu begini baik kepadanya, dengan sepasang matu yang menyinarkan kelembutan dan kemesraan, bibir yang tipis basah kemerahan itu membentuk senyum menggeirahkan Keharuan membuat Tian Li menggerakkan tangan kanannya, seperti bukan kemauannya sendiri Ketika dia mengusap dagu dan pipi wajah cantik di depannya itu, berbisik halus, engkau kah ini, engkau? Sepasang matu yang tadinya memandang lembut dan mesra itu terbelalak keheranan, lalu bibir yang mungil itu terbuka, terkekeh, tampak deretan gigi yang kecil rata dan putih mengkilap Hai hai hik, kau lucu Tian Li mengejap-ngejapkan matanya, kini dia baru sadar betul Ketika dia membuka matu dan memandang lagi, dengan kaget dia mendapat kenyataan bahwa wajah itu bukanlah wajah ceng-ceng, bukanlah wajah gadis yang dirindukan Sungguh pun wajah ini juga cantik, bahkan terlalu cantik jelita, wajah seorang gadis cilik, seperti setangkai kuncup bunga yang sudah mulai tampak keindahannya Menjanjikan keadaan dan kecantikan luar biasa apabila telah mekar menjadi bunga tak lama lagi Tian Li cepat menggerakkan tubuhnya, bangkit duduk Hampir dia berteriak karena paha kirinya terasa nyeri Ngeonggak, ngeonggak Tian Li terperanjat dan memandang ke kanan kiri Penuh kucing Husah, belang Hitam Janganlah kalau gadis itu membentak halus dan kucing-kucing itu menyingkir agak menjauh dari Tian Li, sedangkan gadis itu kemudian membungkuk dan memondong seekor kucing kecil berbulu putih yang amat cantik Tian Li mendapatkan dirinya tadi rebah di atas lantai, ketika dia merabah paha kirinya yang dia ingat telah terluka, dia mendapatkan kenyataan bahwa paha di dalam pipa celananya itu telah diobati dan dibalut orang Dia merabah-rabah, mengerahkan tenaga sinkang ke arah paha dan mendapat kenyataan yang menggirangkan hatinya bahwa rasa panas dari racun obat peledak itu telah lenyap, atau telah menjadi tawar oleh obat penolaknya yang mujarab sekali Eh, di mana aku dia berkata Gadis itu sambil mengusap-usapkan pipinya yang tadi dirabah tangan Tian Li kepada punggung kucing yang penuh bulu halus, memandang kepadanya dengan muka yang dimiringkan dan matu bersinar, wajah berseri-seri, tersenyum dan menjawab nakal, di dalam rumah Ya, tentu Tapi rumah siapa? Sepasang matu itu bergerak nakal, dan bibir merah itu tersenyum di kulun sebelum menjawab, seolah-olah dia hendak mencari akal untuk menjawab, kemudian keluar jawabannya dengan matu bersinar-sinar, rumah orang Tian Li tertegun sejenak, memandang gadis cilik itu dan tiba-tiba dia tertawa Gadis ini mengingatkan dia kepada adiknya, Tian Bu Betapa sama sifatnya, sama-sama nakal dan suka menggoda orang, karena dia yakin benar bahwa jawaban-jawaban aneh itu disengaja untuk menggoda Jelas tampak dari pandang matu gadis itu yang persis seperti pandang matu Tian Bu kalau sedang menggodanya Eh, kenapa kau ketawa-tawa? Apanya yang lucu tiba-tiba sifat gadis itu berubah, kalau tadi menahan geli mempermainkan orang, kini penuh penasaran Aku tertawa karena engkau mengingatkan aku akan seseorang Akan tetapi sudahlah, adik yang baik Ini rumah siapakah? Rumah bibiku, bibiguruku Jadi diakah yang mengobati kakiku yang terluka? Gadis itu menggeleng Bukan, dia belum datang Yang ada hanya kucing-kucingnya yang kelaparan karena belum diberi makan Kalau tidak kebetulan aku datang ke sini, tentu kucing-kucing kelaparan ini sudah menggerogoti habis daging-dagingmu ketika kau pingsan tadi Tian Li bergidik Darah cilik ini cantik manis sekali, akan tetapi di dalam kata-kata dan sikapnya tersembunyi sesuatu yang menyeramkan Seperti ketika membayangkan betapa kucing-kucing kelaparan itu akan menggerogoti daging-dagingnya Kalau begitu, siapa yang mengobati kakiku? Di rumah ini hanya ada kucing-kucing ini dan aku Kucing-kucing ini tentu tidak bisa mengobati luka di kakimu yang penuh dengan racun obat peledak Biarpun mereka akan menggunakan lidah-lidah mereka yang kasar untuk secara bergantian menjilati luka di kakimu itu Kembali Tian Li bergidik Kere gadis cilik ini menggambarkan sesuatu benar-benar membuat orang merasa ngeri Kalau begitu, engkau kah yang telah mengobatinya tanyanya dengan heran sekali? Hem, entah siapa, kau cari saja sendiri Yang ada hanya aku dan kucing-kucing ini, dan kucing-kucing ini tentu saja tidak bisa mengobati Eh, masih ada lagi selain aku dan kucing-kucing ini Tapi aku sangsi apakah mereka itu dapat mengobatinya Mereka siapa? Tian Li bertanya sambil memandang ke kanan-kiri Bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan Mereka inilah, gadis cilik itu telah melepaskan anak kucing yang tadi dipondongnya Dan tahu-tahu diakini sudah mengeluarkan dua ekor ular yang membuat Tian Li terbelalak dan melongo Karena mengenal ular-ular itu sebagai dua ekor ular yang paling berbisa Dan jelas bahwa dua ekor ular itu bukanlah ular-ular yang telah dijinakan atau telah tidak mengandung bisa lagi Dua ekor binatang mencijikan itu mendesis-desis dan dari desisnya saja sudah mengepulkan uap hitam yang amat berbisa Akan tetapi, gadis cilik itu mempermainkan dua ekor ular itu seperti memainkan dua helai sapu tangan sutra saja layaknya Kini Tian Li memandang gadis itu dengan pandang match lain Mengertilah dia bahwa betapapun halus dan cantik manis tampaknya Ternyata gadis cilik itu mempunyai kepandayan hebat untuk menaklukan ular berbisa Dan tentu dengan sendirinya ahli tentang racun Maka dia dapat mengobati pahanya yang terluka dan terkena racun Buktinya, gadis cilik ini tadi mengatakan bahwa luka di pahanya terkena racun obat peledak Tian Li lalu bangkit berdiri Pahanya masih agak nyeri, akan tetapi karena sudah terbebas dari racun Rasa nyeri dapat dipertahankan dan dia dapat menggerakkan kaki kirinya seperti biasa Lalu dia menjurah kepada gadis cilik yang sudah memondong lagi anak kucing putih Sedangkan dua ekor ular tadi entah disembunyikan di mana Mungkin disaku baju luarnya yang panjang dan lebar itu Nona, saya mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Nona yang amat besar tadi Saya suma Tian Li tidak akan melupakan Wah, kau sesuma tiba-tiba gadis cilik itu membentak Benar, mengapa Tian Li bertanya heran Apalagi melihat betapa sepasang metu itu kini terbelalak lebar memandangnya seperti metu orang marah Aku, aku benci orang yang senya suma Semua orang sesuma adalah musuh besarku, demikian kata ayahku Maka kalau kau sesuma, aku pun menyesal telah mengobatilu kamu Akan tetapi, hem, kau, tampan dan gagah, engkau tentu orang baik Maka aneh kalau kau sesuma karena menurut ayah, sesuma adalah si orang-orang yang jahat dan menjadi musuh besar kami Tian Li mengerutkan alisnya Kalau boleh saya bertanya, Nona Nanti dulu, aku benci caramu menyebut aku Nona Aku sudah muak karena setiap hari orang-orang kami menyebutku Nona dengan sikap menjilat hingga tiap kali mendengar sebutan Nona Aku membayangkan sikap orang menjilat-jilat yang menjemukan Jangan panggil aku Nona, baru aku mau mendengarkan Tian Li makin heran Bocah ini benar-benar aneh, manis tapi menyeramkan, menarik tapi manja mengemaskan Masih bersikap kanak-kanak akan tetapi telah memiliki ilmu demikian tinggi tentang racun Baiklah, aku akan menyebut si Omoy, adik kecil Iih, kau kira aku masih bayi? Aku sudah hampir 12 tahun Dan engkau pun belum begitu tua Kau pantas menjadi kakakku Kenapa tidak menyebut aku adik saja? Jangan pakai kecil segala karanya manja dan berlagak seperti telah dewasa Akan tetapi lagaknya ini malah membayangkan bahwa gadis cilik ini memang masih mentah Akan tetapi karena maklum bahwa gadis cilik ini memiliki watak yang kukulai Aneh, Tian Li yang merasa berterima kasih telah ditolong itu berkata Baik, moi moi Aku ulang lagi, kalau boleh aku bertanya Engkau ini siapakah dan siapapula ayahmu yang begitu membenci si Suma Namaku? Aku Kim Hue Eli Tian Li mengingat-ingat Tidak pernah dia mendengar nama ini dan dia hanya tahu bahwa nama Hue Eli ini terdengar manis sekali Dan ayahmu Tidak perlu ku katakan Kenapa? Engkau tentu akan lari terbirit-birit mendengarnya Sudah banyak pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang ku jumpai dan ku ajak berteman Kalau mendengar nama ayahku lalu lari ketakutan meninggalkan aku Aku tidak ingin kau pun ketakutan seperti itu dan berlari pergi setelah ku perkenalkan namanya Ah, masa? Katakanlah, aku tidak akan lari Tiba-tiba Tian Li menghentikan kata-katanya karena pintu depan diketuk orang Gadis itu menjadi kaget dan kelihatan ketakutan sekali Kini baru tampak oleh Tian Li betapa gadis cilik yang amat cantik Jelita ini memiliki wajah yang amat pucat Dan sekarang, dengan metel, terbelalak ketakutan itu wajahnya kelihatan makin pucat lagi Selaka bisiknya dan jari-jari tangannya yang memegang lengan Tian Li menggigil Kau, kau bersembunyilah di sini saja Jangan bergerak, jangan bernapas, jangan mengeluarkan suara Biar aku menghadapi Sukou Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan engkau menjadi korban Sukou Tian Li yang menjadi bingung karena tidak mengerti itu hanya mengangguk Lalu dia duduk kembali, bersembunyi di balik tiang dan dinding Akan tetapi dia mengintai ke arah pintu depan Sedangkan Hui Eli dengan sikap ditenang-tenangkan dan memondong kucing putih mulus Melangkah ke arah pintu lalu membuka pintu Daun pintu terbuka lebar dan terdengar orang mendengus marah Dan muncullah seorang kakek yang membuat Tian Li kini benar-benar menahan napas Karena dia mengenal kakek ini sebagai kakek raksasa yang liai dan menyeramkan Dan tidak heranlah diakini mengapa gadis cilik itu demi Tian Li Karena kakek yang muncul ini bukan lain adalah Hek Tiaw Lomo, ketua pulau neraka Hek Tiaw Lomo yang masuk dengan marah itu terbelalak kaget dan heran ketika melihat bahwa yang membukakan pintu adalah puterinya sendiri Dengan menudingkan telunjuk kanannya yang besar dan berkuku panjang ke arah muka gadis cilik yang tenang-tenang saja itu Dia menghardik, Hui Eli Mengapa engkau yang berada di sini? Mana bibi gurumu? Bibi guru tidak ada di rumah, ayah Aku kesalah ya tinggalkan di pondok kosong bersama anak buah yang kasar-kasar itu Maka aku datang mengunjungi Sukou Akan tetapi dia pun tidak ada dan aku senang di sini bermain-main dengan kucing-kucingnya Ayah, biarkan aku bermain-main di sini sendiri bersama kucing-kucing ini Kalau tidak boleh aku akan menangis sehari semalam Wah-wah, kau memang manja dan tidak beres Aku perlu dengan bibi gurumu, entah kemana perginya pelacur tak tahu malu itu Nah, biar engkau di sini menanti dia pulang Nanti kalau dia pulang katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya Suruh dia datang mengunjungi pondok kita Baik, ayah Kau baik sekali, ayah Engkau ayah yang baik Terima kasih berkata demikian Hui Eli mengantar ayahnya keluar dan menutupkan kembali daun pintunya Kemudian sambil tertawa kecil dia berlari menghampiri Tian Li Tian Li sudah bangkit berdiri, jantungnya masih berdebar tegang Dia itu ayahmu Hem, kiranya ayahmu Hek Tiaw Lomo Hui Eli terkejut dan memandang wajah yang tampan itu penuh pertanyaan Jadi engkau sudah mengenal ayahku Tian Li mengangguk Akan tetapi tentu saja dia tidak bisa menceritakan kepada gadis cilik yang telah menolongnya ini bahwa dia adalah musuh ayahnya itu Dia tidak tega mengatakan ini Dan kau tidak takut kepada ayahku? Tidak, mengapa takut? Dia seorang ayah yang baik, bukan? Hui Eli melepaskan kucingnya dan memegang kedua tangan Tian Li Ayah, tuaku, engkau hebat Engkau lah orang pertama yang mengatakan bahwa engkau tidak takut kepada ayahku Padahal semua orang takut Memang dia seorang ayah yang baik? Akan tetapi, kadang-kadang, aku pun takut kepadanya Dia bisa baik, terutama jika kepadaku Akan tetapi bisa juga Hem, amat kejam Ah, sudahlah, tidak baik membicarakan ayah sendiri, bukan? Tian Li mengangguk Terheran-heran Bagaimana seorang iblis tua seperti Hak Tiaw Lomo dapat mempunyai seorang anak perempuan begini cantik jelita? Engkau tadi tampaknya lebih ketakutan ketika mengira bahwa yang datang adalah bibi gurumu Mengapa? Siapakah bibi gurumu? Bibi guruku ada dua orang T.W.A. Sukou, bibi guru pertama, cukup menyeramkan akan tetapi tidaklah seperti J. Sukou, bibi guru kedua yang amat mengerikan Kalau dia yang datang dan melihatmu, aku tidak tahu bagaimana akan bisa menyelamatkan engkau Kenapa? Dia tidak akan melepaskan pemuda tampan dan gagah seperti engkau Tentu engkau akan dilarikannya dan paling lama tiga hari engkau akan kedapatan mati di suatu tempat Hem, apa yang dilakukannya? Aku sendiri tidak tahu Akan tetapi ayah pun membenci kebiasaannya yang mengerikan itu Setiap kali dia tentu menculik pemuda tampan dan membunuhnya, aku tidak tahu apa yang dilakukannya Hanya pernah aku melihat pemuda-pemuda yang dibunuhnya Mengerikan Hwe E. Lee bergidik Kian Lee teringat akan nenek bertongkat yang amat lihai itu, yang membuat pahanya terluka Seperti apakah kedua orang bibi gurumu itu tanyanya Yang seorang buruk sekali akan tetapi yang kedua cantik sekali Engkau tentu telah bertemu dengan bibiku yang cantik itu Dan untung engkau tidak sampai di bawahnya lari, hanya terkena senjatanya Pahamu itu terkena senjata rahasia peledak, bukan? Kian Lee mengangguk Benar, akan tetapi yang lepasnya bukanlah seorang wanita cantik Melainkan seorang nenek buruk sekali, nenek yang bertongkat dan Ah, dia itu T. W. Asukow Hwe E. Lee berseru heran Tentu dia telah mencuri senjata rahasia J. Sukow Ketahuilah, ahli pembuat senjata rahasia peledak itu adalah J. Sukow Eh, tuaku, kenapa kau sampai bertanding melawan T. W. Asukow? Hem, karena dia membantu pemerontak Pemerontak, pemerontak Urusan kerajaan dan pemerontak ini menjemukan hatiku, tuaku Agaknya ayah dan kedua orang bibi guruku melibatkan diri pula Entah di pihak siapa ayah berdiri, dan T. W. Asukow, menurut penuturanmu, jelas berdiri di pihak pemerontak Entah pula dengan J. Sukow? Hem, aku jemuh Tuaku, mari kau antarkan aku kembali ke pulau neraka saja Kau tentu kaget mendengar bahwa aku datang dari pulau neraka, bukan? Tidak, Hwe E. Lee Aku tahu bahwa ayahmu adalah ketua pulau neraka berjuluk Hek Tiaw Lomo Eh, jadikah sudah mengenal ayah sebagai ketua pulau neraka? Aku sudah mengenal ayahmu, akan tetapi tidak tahu tentang bibi gurumu dan tentang dirimu baru sekarang aku mengetahuinya Dua tahun lebih yang lalu aku dan adikku pernah berkunjung ke pulau neraka dan kau tidak ada di sana Hek, benarkah? Dua tahun yang lalu, hem, aku masih dikurung di dalam kamar latihan, tidak boleh keluar sama sekali dan baru setahun yang lalu aku diperbolehkan keluar oleh ayah Dua tahun yang lalu? Kakak beradik? Wah, wah, aku sudah mendengar tentang keributan itu Jadi engkau dari pulau es? Kian Lee mengangguk dan Hwe E. Lee segera meloncat mundur ke belakang, memandang ketakutan Tentu engkau akan membunuh aku Tidak, tidak Hwe E. Lee Engkau adalah gadis yang baik sekali, mengapa pula aku harus membunuhmu? Engkau dan adikmu itu putra-putra pendekar seluman Pendekar super sakti Tocu, majikan pulau, dari pulau es musuh besar ayah Tapi aku tidak memusuhimu, juga tidak memusuhi ayahmu atau siapapun juga, Hwe E. Lee Benarkah? Aku gerang sekali kalau begitu Ayuh, putra pulau es pantas engkau sesuma Wah, kalau begitu, engkau harus cepat pergi dari sini, tuaku Kalau ayah tahu engkau putra dari pulau es, tentu celaka Dan kalau Jisuko keburu datang, engkau pun tentu akan diculiknya Pergilah, akan tetapi, jangan kau lupa kepadaku, ya? Kian Lee mengangguk dan tersenyum Engkau anak manis dan telah menyelamatkan aku, Hwe E. Lee Mana mungkin aku bisa lupa kepadamu? Kian Lee lalu berjalan ke pintu, agak terpincang Setelah mengintai dari belakang pintu keluar dan tidak melihat siapapun Dia membuka daun pintu dan hendak melangkah keluar Tuaku Kian Lee menoleh dan melihat gadis cilik itu berdiri pucat Dia melangkah masuk lagi, berdiri di depan Hwe E. Lee Gadis ini cantik luar biasa, sungguh pun masih belum dewasa Benar sudah nampak kecantikannya Ada apakah, Hwe E. Lee? Tuaku, kau benar-benar, tidak akan lupa kepadaku? Kian Lee tersenyum dan menggeleng kepalanya Dan aku, aku suka kepadamu, tuaku Kian Lee terharu, dan merabah serta mencubit dagu yang manis itu Tentu saja, engkau seperti adikku sendiri Mulut yang manis itu cemberut Aku tidak suka menjadi adikmu Habis bagaimana? Kita adalah sahabat, bukan kakak dan adik Baiklah, engkau sahabatku yang paling baik dan manis Hwe E. Lee Eh, haha, aku lupa untuk bertanya tadi Siapakah nama kedua orang Sukoumu itu Kian Lee perlu untuk menanyakan nama mereka Terutama si nenek Lihaai Karena nenek itu telah menjadi musuhnya Membantu pemberontak Bahkan telah melukainya T. W. Asukou berjuluk Hekwan Kuibo Nenek Setan Lutung Hitam Dan Ji Sukou berjuluk Mausiau Moli Siluman Kucing Engkau berhati-hati lah kalau bertemu dengan mereka Tuaku, terutama kalau bertemu dengan Ji Sukou Dia lebih lihai dan lebih berbahaya dari T. W. Asukou Terima kasih, Hwe E. Lee Nah, selamat tinggal Jangan lupa kepada aku, Tuaku Dan sekali-kali carilah aku Kian Lee mengangguk, tersenyum Lalu meloncat keluar dari pintu Akan tetapi ketika dia membalik Tanpa disengaja dia menginjak sesuatu yang lunak Awas, Tuaku Hwe E. Lee mengingatkan Kian Lee meloncat ketika mendengar suara kucing menjerit Dan kucing yang terinjak ekornya itu menyerangnya dengan kaki depan Mencakar, akan tetapi Kian Lee telah lebul dulu mengelak Wah, berbahaya Semua kuku dari kucing-kucing di sini mengandung racun berbahaya, Tuaku Ehaha, Ji Sukou suka sekali memelihara kucing dan Ehaha, dia sendiri sifatnya seperti kucing Semua kucing ini adalah peliharaannya Kian Lee menghela nafas Aneh-aneh orang dunia Kang Owu ini, pikirnya Dan setelah ketua pulau neraka dan dua orang semuanya itu muncul Tentu akan terjadi geger Dia mengangguk lagi dan kini melesat keluar Sebentar saja lenyap meninggalkan Hwe E. Lee yang cemberut dikelilingi kucing-kucing itu